Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Gimana kabar kalian teman-teman? Masih semangat? Sehat terus ya teman-teman Supaya bisa mendapatkan NIP di tahun ini Nah sebelum ke videonya, aku mau ngasih tau nih Kalau di hari ini kita bakal ngelanjutin lagi Tryout part kelimanya teman-teman Dan sebenarnya ini video mau aku upload semalam Cuman karena aku lagi sibuk teman-teman Jadi aku gak sempet upload, aku minta maaf banget ya teman-teman Dan juga di video kali ini tuh lanjutan dari part keempat Ya teman-teman, jadi kalau misalnya kalian udah selesai ngerjain ini Kalian harus save atau kalian catat tuh skor kalian Terus nanti di part terakhir Itu kalian tinggal jumlahin aja TWK kalian tuh nilainya berapa TU kalian tuh berapa totalnya Kemudian TKP kalian berapa Kayak gitu ya teman-teman Nah tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya Terima kasih Oke teman-teman kita bahas ke soal yang pertamanya Coba kita baca bareng-bareng Disini ada di bawah ini yang bukan menjadi tindakan tersebut Yaitu coba kita lihat tindakan apa yang dimaksud soal Bertujuan untuk mencegah masuk dan berakarnya paham radikalisme Dalam diri anak orang tua harus menjalankan perannya dengan baik Ada beberapa cara yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua untuk mencegah terjadinya paham radikalisme pada anak Di bawah ini yang bukan menjadi Berarti ini ada kata bukan ya teman-teman Dan tindakannya itu tindakan apa? Tindakan paham radikalisme Nah gimana cara kita untuk mencegah anak itu tidak terpapar paham radikal Tapi yang ditanya bukan ya Berarti yang salahnya teman-teman Yang A kita lihat A orang tua mengajarkan kepada anak sikap tolong menolong dan sikap tenggang rasa Oke ini boleh ya benar Kemudian yang B orang tua memberikan pemahaman agama secara benar dan utuh kepada anak Oke benar Kemudian yang C orang tua dapat memberikan contoh kehidupan sehari-hari yang berpedoman pada adat istiadat yang berlaku di lingkungan orang tua Berpedoman pada adat istiadat Ini kita keep dulu lah ya teman-teman Kemudian yang D mendidih anak untuk mengenal etika dalam mengungkapkan pendapat dan berkomentar soal Sarah di media sosial Ini tepat banget ya teman-teman Kemudian yang E memberikan rasa aman, nyaman dan menyenangkan kepada anak untuk tinggal di rumah Oke Nah disini teman-teman kira-kira jawabannya mana Nah berarti opsion A, B dan D ini otomatis bukan jawabannya ya teman-teman Karena ini tuh benar Nah antara C sama E teman-teman itu kira-kira mana jawaban yang paling tepat Nah kalau yang E memberikan rasa aman, nyaman dan menyenangkan kepada anak untuk tinggal di rumah Ini menurut aku benar ya teman-teman untuk mencegah paham radikalisme Kenapa? Karena kalau kita tidak memberikan rasa nyaman Kemudian tidak memberikan suasana rumah tidak menyenangkan Itu dia pasti bisa menjadi mungkin bakalan mencari kesenangan Gimana dia bisa seneng, bisa nyaman Kayak gitu kan Takutnya dia malah salah pergaulan teman-teman di luar sana gitu Nah jadi ini tuh poin penting juga walaupun terlihat kayak Apa ya Simple kayak gitu teman-teman Tapi ini berpengaruh besar juga Nah jadi yang E bukan ya Nah berarti satu-satunya jawaban yang benar itu adalah yang C Yang bukannya teman-teman Ini orang tua dapat memberikan contoh kehidupan sehari-hari yang berpedoman pada adat istiadat Teman-teman Maksudnya dia kayak lebih Apa ya Lebih mementingkan sukunya sendiri nih teman-teman Jadi ini kayak lebih ke Apa ya Terlalu membanggakan adat istiadatnya gitu teman-teman Nah jadi yang C itu menurut aku kurang tepat ya Nah kita lanjut lagi ke soal nomor 2 Oke teman-teman kita lanjut lagi ke soal nomor 2 Coba kita baca langsung ya pertanyaannya Badan tersebut merupakan salah satu bukti nyata dari semangat kebangsaan untuk memperkuat NKRI Hal tersebut dibuktikan dengan setelah proklamasi kemerdekaan PPKI menggelar sidang yang berlangsung pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus Pada sidang hari ketiga Presiden memutuskan berdirinya tiga badan baru Salah satunya yaitu badan yang memiliki kewenangan legislatif Badan tersebut merupakan cikal bakal lahirnya lembaga negara yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 Badan tersebut merupakan salah satu bukti nyata dari semangat kebangsaan untuk memperkuat NKRI Hal tersebut dibuktikan dengan 3 badan baru yaitu memiliki kewenangan legislatif Nah 3 badan baru pada masa itu adalah KNIP, BKR, dan PNI Nah itu adalah bukti nyata dari semangat kebangsaan untuk memperkuat NKRI Hal tersebut dibuktikan dengan, nah kira-kira apa yang membuktikan bahwa ketiga badan itu adalah bukti nyata dari semangat kebangsaan untuk memperkuat NKRI Nah coba kita lihat satu persatu optionnya Ini sebenarnya kalau misalnya kalian ini bukan soal penalaran ya teman-teman Ini tuh soal hafalan, jadi kalau misalnya kalian hafal pasti kalian udah tau langsung jawabannya ya Yang A, badan tersebut memiliki tujuan untuk memujudkan NKRI sebagai negara yang berdaulat adil makmur berdasarkan kedaulatan rakyat dengan membentuk partai tunggal Bukan ya teman-teman, ini kurang tepat Kemudian yang B, badan tersebut menghimpun unsur-unsur bekas anggota PETA, PETA, HEIHO, POLISI, SENEDAN, dan KEBODAN Nah ini gak ada ya sama sekali, ada sangkut pautnya dengan ini gak ada sama sekali Kemudian yang C, badan tersebut didirikan untuk memimpin perlawanan terhadap Jepang di Blitar Nah ini juga bukannya teman-teman kurang tepat Kemudian yang D, keanggotaan pada badan tersebut terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah Termasuk mantan anggota PPKI Oke teman-teman, ini sebenarnya jawabannya adalah yang D ya teman-teman Nah makanya aku bilang ini tuh bukan soal penalaran tapi ini tuh soal teori Jadi kalau misalnya kalian tahu nih, kalian hafal, kalian pasti langsung bisa jawab itu D teman-teman Iya kenapa? Kejawabannya D karena pada pembentukan tiga badan baru Yaitu KNIP, kemudian BKR, dan PNI Yang cikal bakal lembaga legislatif nih teman-teman Nah itu orang-orangnya itu terdiri dari ini teman-teman Pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah Termasuk mantan anggota PPKI teman-teman Nah karena dia berasal dari banyak daerah Maksudnya gak khusus di Jawa aja Kayak gitu teman-teman Tapi ada Sumatera, Jawa, dan sebagainya Itu merupakan salah satu bukti nyata dari semangat kebangsaan atau nasionalisme teman-teman Nah jadi makanya jawabannya itu adalah yang D gitu teman-teman Oke kita lanjut lagi ke soal nomor tiga Halo teman-teman, nah sebelum kita lanjut ke videonya Disini aku ada kabar gembira buat kalian pejuang KNIP teman-teman Kenapa? Karena disini ada website yang super komplit dan sangat-sangat recommended teman-teman Kenapa aku bilang sangat recommended dan komplit Karena kalian bisa lihat disini Itu ada tryout nasional Kemudian yang ini gratis ya teman-teman Jadi buat kalian yang sebelum beli Kalian bisa coba-coba dulu disini Terus kalau kalian tertarik Boleh kalian beli Nah ini kemudian Banyak beragam tryout ya teman-teman Tuh, nah itu sampai 15 paket tryout teman-teman Nah ini tuh sudah disesuaikan dengan Kisih-kisih permenpan RB dan passing grade-nya terbaru Serta dilengkapi dengan soal-soal anti-radikalisme teman-teman Terus selain tryout Apalagi yang bisa kita dapatkan dari website ini Kalian bisa mendapatkan latihan singkatnya teman-teman Latihan soal ya Nah latihan soalnya itu seperti apa? Mari kita lihat Nah ini dia soal latihan TO mini Nah disini ada tes wawasan kebangsaan Itu bisa kita lihat nih ada berapa banyak nih teman-teman Nah itu ya Kemudian ada 15 Kemudian itu ini ada 15 soal per 15 menitnya ya Kemudian selain TWK juga ada TU Jadi ini tuh bisa membantu banget Buat kalian yang super sibuk di luar Jadi ini tuh bisa membantulah teman-teman Bagi kalian yang gak bisa menyempatkan luang waktu yang terlalu banyak Jadi yang mini TO ini boleh sekali dan sangat direkomendasikan Nah ini yang TKP ya teman-teman Terus selain itu apa lagi teman-teman selain tryout dan latihan akbar Kalian juga bakalan bisa dapat ini Nah ini adalah materi TWK TU dan TKP teman-teman Nah jadi tuh kalau misalnya kalian beli ini Kalian tuh jadi kayak dapat tempat tryoutnya Kemudian kalian dapat kayak ebook atau pdfnya teman-teman Jadi tuh ibaratnya kalian udah bisa tryout Kalian juga bisa dapat buku gitu teman-teman Nah ini tuh banyak banget Ada materi Pancasila, materi undang-undang, kemudian materi Bela Negara Dan ini tuh kalian bisa scroll aja sampai ke bawah Dan ini bisa di download ya teman-teman dalam bentuk pdf Asalkan kalau kalian sudah menjadi member premiumnya teman-teman Kemudian selain itu ada materi TU ya Nah ini tuh ada verbal, antonim, penalaran analitis, logis Kemudian pengelompokan kata, deret, figural Nah bagi kalian yang masih bingung nih sama pelajaran deret Kalian boleh nih download pdf ini gitu teman-teman Supaya kalian gampang Nah ini juga TKP Coba kita lihat materi TKP Nah ini ya ada jejaring kerja, profesional, tik, dan sebagainya Kemudian selain materi itu apa aja sih selain materi Nah selain materi itu kalian bisa dapat modulnya teman-teman Nah ini juga dapat modulnya nih teman-teman Nah ini kalian bisa dapetin juga Kalau misalnya kalian sudah jadi member premiumnya gitu ya Nah ini ada ebook sukses tembus CPNS Kemudian tes CPNS 2019-2020 Kemudian dan sebagainya teman-teman Jadi ini seperti buku ya teman-teman Cuman bedanya ini lebih ke buku elektronik ya Bukan buku dalam bentuk fisik Tapi kalau kalian misalnya mau print juga gak apa-apa teman-teman Nah gitu ya teman-teman Dan misalnya kalau kalian tertarik sama website ini Kalian bisa klik aja link yang ada di description box aku Karena aku udah cantumin disitu Oke kita lanjut lagi ke soal selanjutnya Oke teman-teman kita lanjut ke soal nomor 3 Rapat akbar di lapangan Ikada Jakarta pada tanggal 19 September Merupakan bentuk protes dan perlawanan terhadap rencana Jepang menyerahkan kekuasaan kepada sekutu Saat itu Soekarno berpidato Salah satu poin dari pidato tersebut Yaitu menegaskan bahwa bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya Serta bertekad mempertahankannya Isi dari pidato tersebut merupakan bentuk dari tindakan Oke isinya ya teman-teman Isi dari pidato tersebut Itu merupakan bentuk dari tindakan apa Nah isinya tadi itu adalah bahwa Soekarno itu menegaskan kepada bangsa Indonesia Yang telah memproklamasikan kemerdekaannya Serta bertekad mempertahankannya Nah ini berarti kan kalau sudah merdeka Negara yang sudah merdeka itu wajib dipertahankan kemerdekaannya Teman-teman ya supaya gak dijajah lagi nih Nah kira-kira isi dari pidato tersebut itu merupakan bentuk dari tindakan apa teman-teman Nah coba yang A Nasionalisme akan rasa cinta dan memahami jika Indonesia sudah saatnya untuk merdeka Yang ini kurang tepat karena ada kelimat ini teman-teman Saatnya untuk merdeka ini kurang tepat ya Jadi aku eliminasi Kemudian yang B Bela negara dengan usaha membangkitkan rasa nasionalisme dan rela berkorban demi negara Boleh ya kita keep dulu Kemudian yang C Revolusi mental untuk mengubah mindset masyarakat Indonesia Menurut aku ini dia Apa ya Lebih ke fisik ya Bukan ke revolusi mental ya teman-teman Jadi ini aku eliminasi Kemudian yang D Wawasan kebangsaan sebagai pemopuk rasa memiliki terhadap NKRI Boleh ya Ini bisa mempertahankan juga kan Kemudian yang E Nasionalisme secara sempit sebatas memahami jika Indonesia telah merdeka Ini juga aku eliminasi kurang tepat Karena apa Nasionalisme secara sempit itu Sebatas memahami jika Indonesia telah merdeka Dia berarti rasa nasionalismenya itu Hanya sebatas ini aja nih teman-teman Nah jadi itu kurang tepat ya Nah jadi tersisa Dua option yaitu B sama D Menurut kalian coba komen di kolom komentar Yang paling tepatnya itu yang mana teman-teman Oke Menurut aku Aku langsung ke jawabannya ya Menurut aku jawabannya yang paling tepat itu adalah Yang B teman-teman Bela negara dengan usaha membangkitkan rasa nasionalisme Dan rela berkorban demi negara Nah ini adalah jawaban yang paling bagus ya teman-teman Yaitu gimana sih caranya kita Mempertahankan Indonesia Supaya gak dijajah lagi Yaitu dengan seluruh rakyatnya Harus ikut bela negara nih teman-teman Dengan cara meningkatkan Atau membangkitkan rasa nasionalisme Atau cinta tanah air Serta rela berkorban demi negara Dari kepentingan pribadi Kayak gitu teman-teman Kalau yang D Mewawasan kebangsaan sebagai pemupuk rasa memiliki terhadap NKRI Nah ini tuh kayak lebih ke Bukan lebih ke apa ya Ini kayak hanya nasionalisme teman-teman Tapi kalau yang Sebenarnya yang D tuh bagus ya Tapi karena ini Jawaban yang paling Yang paling benar adalah B teman-teman Karena Dia kayak ada fisiknya ini Berbau fisiknya itu Bela negara Entah bisa Mungkin kalau disiswa Bela negaranya itu Dia belajar Kayak gitu kan Nah terus kalau misalnya dokter Guru Itu bela negaranya Sesuai dengan profesinya mereka Masing-masing Terus kalau TNI Bela negaranya Yang mempertahankan Kedaulatan NKRI Kayak gitu-gitu teman-teman Oke kita lanjut lagi Ke soal nomor 4 Oke kita lanjut ke soal nomor 4 Kita baca bareng-bareng Pertanyaannya Ini pertanyaan tentang Fungsi Pancasila ya teman-teman Nah coba kita baca Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Merupakan hubungan pribadi manusia Dengan Tuhan Yang Maha Esa Walaupun menjadi hubungan pribadi Sikap saling menghormati Dan tidak memaksakan suatu agama Kepada orang lain Tetap menjadi penghayatan Pancasila Nah hal ini merupakan Fungsi Pancasila sebagai apa teman-teman Maaf ya teman-teman Kalau bunyi motornya itu berisik banget Memang ganggu Bener sih mereka Nah yang A kita lihat A dasar negara Kemudian yang B Filsafat hidup bangsa C pedoman hidup bermasyarakat D pedoman hidup bernegara E sumber hukum Nah yang C nya Aku bakalan eliminasi langsung ya teman-teman Karena yang bener itu Pedoman hidup bernegara teman-teman Nah disini Kata kuncinya itu adalah Mana dia Walaupun menjadi hubungan pribadi Sikap saling menghormati Dan tidak memaksakan suatu agama Kepada orang lain Itu tetap menjadi penghayatan Pancasila Nah kita kembali lagi ke silap pertama teman-teman Yaitu dimana silap pertama itu Tentang menyangkut semuanya Tentang ketuhanan yang mahasiswa Tentang agama ya teman-teman Dan disitu juga kita dilarang Untuk memaksakan kehendak Apa ya Keyakinan kita sama Keyakinan orang lain Terus itu kita juga dilarang Untuk Mengolok-olokan Terus itu kita harus Saling menghormati Nah gitu teman-teman Nah kira-kira itu Fungsi Pancasila Sebagai apa teman-teman Ya yang benar Ya yang benar jawabannya adalah Sebagai Pedoman hidup bernegara ya Nah jadi udah dijelaskan Di silap pertama Itu kita tidak boleh Saling mengolok Mengolok-olok Orang yang berbeda agama Terus kita juga harus Saling menghormati Terus kita tidak boleh Memaksakan kehendak kita Untuk mempercayai Atau untuk mengikuti Yang apa ya Agama kita gitu kan Misalnya kita Islam Terus kita harus Maksa-maksa orang yang Non-muslim Untuk ikut ke agama kita Itu gak boleh Nah ini itu merupakan Masuk ke dalam Fungsi Pancasila Sebagai pedoman hidup Bernegara teman-teman Karena kita udah dikasih Itu tadi Pedoman Untuk tidak Yang namanya Memaksakan Keinginan kita Kepada orang lain Kayak gitu Nah jadi jawaban yang paling tepat Itu adalah yang D Kalau misalnya kalian kurang setuju Boleh komen di kolom komentar Oke kita lanjut lagi Ke soal nomor 5 Oke teman-teman Kita lanjut lagi Ke soal TWK Yang terakhir nih Coba kita baca pertanyaannya Di bawah ini Yang merupakan contoh Tindakan yang mencerminkan Bineka tunggal ika Adalah Oke teman-teman Disini yang ditanyakan Tindakan ya Tindakan Yang mencerminkan Bineka tunggal ika Nah coba kita baca nih Oh ya Contohnya Nah coba kita baca langsung aja Ke opsionnya A. Merestui anak menikah Dengan orang yang berbeda suku Atau ras Boleh ya Kita keep dulu lah ya Kemudian yang B Pejabat menghadiri Pesta karyawan yang berbeda agama Menurut kalian ini gimana Teman-teman Kemudian yang C Menyadari perbedaan Adalah suatu keharusan yang dinamis Kemudian yang D Datang ke acara keagamaan orang lain Kemudian yang E mempercayai bahwa etnik suku A lebih baik dari suku B Nah yang E ini aku jelas bakalan eliminasi Karena apa teman-teman Ini tuh apa ya Ini kayak lebih ke sikap Chauvanisme Nah itu lebih membanggakan suku sendiri daripada suku orang lain Nah ini gak boleh Ini bakalan Malahan bisa menyebabkan perpecahan Jadi yang E aku eliminasi Kemudian yang D juga ini bisa aku eliminasi teman-teman Datang ke acara keagamaan agama lain Misalnya nih ya Kalian Islam Terus itu kalian ikut ke gereja Mungkin ya Ini aku ilustrasi aja ya teman-teman Misalnya kalian Muslim Terus tuh yang Agama non-muslim itu Atau Kristen itu sedang Ibadah di gereja Apakah kalian juga ikut gitu teman-teman Ikut ke Ikut ibadahnya gitu teman-teman Ikut datang ke acara Ibadahnya gitu Gak mungkin kan teman-teman Kalian ikut Nah gitu Nah jadi yang D itu kurang tepat gitu ya teman-teman Kemudian yang C menyadari perbedaan adalah suatu keharusan yang dinamis Dinamis itu selalu ada ya Selalu bergerak gitu Dinamis artinya sendiri kan bergerak kan teman-teman Nah Jadi menurut aku yang paling tepat itu sebenarnya adalah jawabannya yang C teman-teman Coba kita lihat yang B Pejabat menghadiri pesta karyawan yang berbeda agama Nah apakah ini itu mencerminkan bineka tunggal ika Itu berbeda-beda tapi harus satu Ini menurut aku kurang tepat ya teman-teman Kemudian yang B Merestui anak menikah dengan orang yang berbeda suku atau ras Oke kira-kira menurut kalian A sama C itu lebih tepatan mana teman-teman Coba komen di kolom komentar Tapi menurut aku yang paling tepat itu adalah yang C teman-teman Ini merupakan contoh tindakan yang mencerminkan bineka tunggal ika Itu menyadari perbedaan adalah suatu keharusan yang dinamis teman-teman Nah kita tuh sadar kalau perbedaan suku Perbedaan culture kayak gitu-gitu tuh Adalah suatu yang memang apa ya Memang ada kayak gitu kan Bahkan kita harus menghargai yang namanya perbedaan ini gitu Jadi menurut aku jawabannya yang paling tepat adalah yang C Kalian boleh komen di kolom komentar Jangan lupa disertai kan alasan kalian Oke kita lanjut lagi ke soal T.U Oke teman-teman kita masuk ke soal T.U yang nomor 6 Nah ini adalah soal tentang hitung cepat ya teman-teman Kalian tadi pakai cara trik hitung cepat atau hitung biasa aja nih teman-teman Oke disini kita lihat ada yang sama ya 5,6,7 5,6,7 5,6,7 Dan jaraknya itu Dekat-dekat ya teman-teman Nah ini aku bakalan bisa bikin mereka jadi seperti ini teman-teman Ya aku jabarnya jadi kayak gini Ini kok gak salah aku sifat apa ya Sifat asosiatif atau distributif teman-teman Coba komen di kolom komentar aku lupa nih teman-teman Nah 5,6,7 ini kita bisa kalikan 5,6,8 Eh maaf teman-teman Aku kurang tepat Aku coba aku tulis ulang lagi Oke disini kita tulis 5,6,8 Kemudian kurang Karena apa kurang Karena disini ada lambang kurang ya teman-teman Kemudian 5,6,7 Nah gitu Tutup kurung Nah kenapa aku tulis kayak gini Ini teman-teman Ini itu artinya sama juga dengan ini 5,6,7 x 5,8 Nah ini udah pas ya 5,6,7 x 5,6,8 Terus ini lambangnya adalah min Jadi disini juga min Nah gitu ya Terus itu disini 5,6,7 x 5,6,7 Nah ini juga 5,6,7 x 5,6,7 Nah jadi sifatnya tuh sama ya teman-teman Cuman ini lebih dipermudahkan aja Untuk cara menghitung cepatnya Nah terus ini bakalan kita tulis ulang lagi 5,6,7 Itu 5,6,8 Kurang 5,6,7 Itu adalah 1 ya kan Nah kemudian 5,6,7 x 1 adalah hasilnya 5,6,7 Nah jadi nilai nnya itu adalah yang C teman-teman 5,6,7 kayak gitu ya Gampang ya teman-teman Coba kita next ke soal yang selanjutnya Oke teman-teman kita lanjut ke soal nomor 7 Coba kita baca bareng-bareng pertanyaannya Jika x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 13 X tambah y sama dengan 1 Maka xy adalah yang ditanyakan adalah nilai xy ya Nah ini kita bisa mengerjakannya pakai sistem algebra nih teman-teman Nah ini itu kalau aku Aku apa X tambah y di kuadrat kan Itu hasil persamaannya itu bakalan kayak gini ya Nah x tambah y kuadrat itu adalah x tambah y kali x tambah y gitu kan Nah kayak gini ya teman-teman Apa kalian udah familiar sama cara kayak gini Aku rasa kalian udah familiar banget ya teman-teman Soalnya banyak juga di youtube-youtube lain yang udah membahas cara seperti ini Nah ini kita salin lagi ya ulang X tambah y di kuadrat kan Nah ini kita bisa kalikan nih X kali x adalah x kuadrat Kemudian ditambahkan dengan X kali y itu adalah xy Itu ditambahkan lagi Ini kita kalikan lagi Y kali x adalah xy ya Kemudian Tambah disini lambangnya tambah semua ya teman-teman Berarti gak ada yang kurang Terus y kali y adalah y kuadrat teman-teman Nah ini kita bisa kecilkan lagi nih teman-teman Maksudnya kita satukan dengan yang satu persekutuan Yang persekutuan teman-teman Yang sesuku Nah gitu maksud aku Nah x kuadrat ini sama y kuadrat kan bisa nih sama-sama teman-teman Jadi x kuadrat itu karena lambangnya disini tambah Jadi kita tambahkan disini Tambah y kuadrat Kemudian disini xy nya kan ada 2 Berarti ditambah 2y teman-teman Nah 2xy Maaf maksud aku 2xy ya teman-teman bukan 2y Nah 2xy Nah ini kalau udah kayak gini kita tinggal masukin aja nilai yang udah diketahui gini teman-teman Ya kan x tambah y itu adalah nilainya 1 Kemudian dikuadratkan Nah kemudian x kuadrat tambah y kuadrat itu nilainya adalah 13 Jadi kita tulis aja disini 13 Kemudian ditambah dengan 2xy 2xy ini kita belum tahu nilai xy nya Nilai xy yang kita cari ya teman-teman Nah 1 kuadrat itu adalah 1 Disini 13 Jadi 13 harus pindah kesini teman-teman Jadi kalau dipindah dia min 13 ya Nah 1 kurang 13 itu adalah min 12 teman-teman Sama dengan 2xy Nah maka nilai xy nya itu kita tinggal bagi aja nih Min 12 dibagi 2 itu hasilnya adalah min 6 teman-teman Nah jadi jawabannya adalah min 6 Yang mana min 6 adalah yang D Nah jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D Gitu ya teman-teman Oke kita next lanjut ke soal nomor 8 Oke teman-teman kita lanjut lagi ke soal nomor 8 Nah ini soal cerita ya Rizka membeli bahan untuk membuat kue Di antaranya terigu, margarin, gula, dan telur Totalnya seharga 120 ribu Nah berat semua bahan kue tersebut adalah 11 kilo Jika harga terigu, margarin, gula, dan telur Per kilonya berturut-turut 6 ribu Kemudian 15 ribu, 10 ribu, 18 ribu Nah nilai belanja margarin itu adalah 2 per 3 dari nilai belanja gula Kemudian nilai belanja terigu itu seharga 1 kilo telur Dan banyak gula yang dibeli adalah 45 ribu Maka banyak telur yang dibeli Rizka itu ada berapa teman-teman Berapa kilo Nah berarti total seluruh belanjaannya itu ada 11 kilo ya teman-teman Nah disini tadi kita udah tau nih bahwa nilai margarin Itu adalah 2 per 3 dari nilai belanja gula Nah kita tuliskan disini M aja ya singkatnya Terus 2 per 3 dari nilai belanja gula itu adalah 45 ribu nih teman-teman Berarti kita tinggal tulis aja 45 ribu Nah gitu ya Nah ini kita bisa coret nih 45 bagi 3 itu adalah 15 Kemudian 15 kali 2 itu ada 30 ribu ya teman-teman Nah berarti si ini, si ibu ini dia membeli margarin dengan harga 30 ribu Nah 30 ribu Nah gitu ya teman-teman Terus harga margarin sekilonya itu adalah 15 ribu Nah ini kita bagi aja nih Kita bagi aja dengan 15 ribu teman-teman Untuk mencari berapa kilo sih kira-kira si ibu ini membeli margarin Nah berarti 30 bagi 15 itu adalah 2 Makanya si ibu ini membeli margarin sebanyak 2 kilo ya teman-teman Nah terus apa lagi nih yang diketahui? Gula Gula itu harganya udah diketahui ya Yaitu 45 ribu Nah 45 ribu kira-kira dia beli berapa kilo nih teman-teman Nah sekilo gula itu adalah 10 ribu Jadi 45 ribu kita bagi 10 ribu itu hasilnya adalah 4,5 kilogram ya teman-teman Paham ya sampai sini teman-teman 4,5 kilogram Kemudian apalagi nih Nilai belanja terigu itu seharga 1 kilo telur Nah 1 kilo telur itu adalah 18 ribu Nah saat dia belanja si terigunya itu 18 ribu ya teman-teman 18 ribu Nah 18 ribu ini kita bagikan saja dengan per kilonya yaitu 6 ribu ya nih 18 ribu dibagi 6 ribu itu berarti dia membelikannya sebanyak 3 kilo teman-teman 3 kali 6 18 kan Nah jadi disini aku tulis 3 kilo Kemudian si telur Nah kita nggak tahu nih kira-kira ibu ini beli telurnya itu berapa kilo Nah kita tinggal jumlahin aja disini dulu teman-teman yang udah kita ketahui Ini 5 ya turun Kemudian koma 4 tambah 3 7 kemudian tambah 2 9 Nah 9,5 ya teman-teman Nah ini adalah baru belanjaan dari mentega, gula, dan tepung ya terigu Nah sedangkan total keseluruhannya itu adalah 11 kilo Gimana caranya? Berarti untuk mencari telur aku TL-kan aja ya Nah disini aku singkat TL Tinggal kurangin aja teman-teman 11 kurang 9,5 Nah itu hasilnya adalah berapa teman-teman? 1,5 teman-teman Nah jadi si ibu ini membeli telur sebanyak 1,5 kilogram Nah gitu ya teman-teman gampang kan caranya Nah oke kita lanjut lagi ke soal nomor 9 Oke teman-teman kita kembali ke soal deret lagi nih Deret bilangan 3,4,5,5,8,5,7,12,5 Kira-kira menurut kalian gimana posisi pembedanya itu berapa teman-teman? Atau loncat berapa? Nah coba kalau kita misalkan Ya ini misalkan ya teman-teman 3 dengan 4 berarti kan itu ditambah 1 Kemudian 4 dengan 5 juga ditambah 1 Nah kemudian 5 dengan 5 ini berapa nih teman-teman? Bukan tambah 1 ya Kalau misalnya tambah 1 berarti disini harus 6 teman-teman Berarti ini deretnya itu salah ya teman-teman Nah ini salah Nah jadi kita harus ganti nih teman-teman Nah coba kita langkaukan si 4 ini teman-teman Jadi 3 ke 5 itu ditambah dengan 2 ya kan? Nah kemudian kita langkaukan lagi nih 5 dengan 8 itu ditambah berapa teman-teman? Tambah 3 ya Nah ini ditambah 3 Kemudian coba kita langkaukan lagi 8 dengan 7 itu dikurangi 1 Nah itu berarti ini gak konsisten teman-teman Dia harus konsisten Berarti ini juga salah Nah gimana sih cara cepatnya Buat bisa menentukan kira-kira dia langkah berapa sih Dia melangkahi si angka ini Ada berapa bilangan yang dilangkahi itu Bisa kalian dapetin cara untuk cepatnya teman-teman Asalkan dengan sering berlatih teman-teman Nah jadi kunci dari aku Kalian tuh harus cari soal seperti ini Sebanyak-banyaknya bagi kalian Yang masih susah nih untuk Mengerjakan soal kayak gini teman-teman Nah coba kita dari sini Kita langkaukan ke sini Itu berarti ditambah 2 ya teman-teman Nah kemudian kita langkaukan lagi 2 bilangan 5 dengan 7 itu ditambah 2 Nah ini Misalkan sini 7 Kita langkaukan di sini Itu tambah 2 Itu berarti 7 tambah 2 adalah 9 ya Berarti di sini 9 Nah coba kita lihat di option Ada gak yang 9 Oke Oke berarti ada ya ini kemungkinan cocok ya Apanya teman-teman Bilangan garis bilangannya ya Karena ini juga udah konsisten nih Ketiga ini Nah jadi Berarti yang di depannya itu harus angka 9 Berarti yang D sama E Kemudian yang A kita eliminasi Berarti antara B sama C nih Nah berarti untuk mencari di sini Kita harus Ini teman-teman kita seperti tadi lagi Yaitu mungkin 4 ke 8 Nah ini kita mungkin-mungkin aja teman-teman ya 4 ditambah 4 Itu adalah 8 ya Kemudian coba dari 8 ke 12 Oke 8 ke 12 juga ditambah 4 ya teman-teman Nah coba 12 Kita tambahkan 4 Hasilnya berapa 4 Ini ditambah 4 12 tambah 4 adalah 16 teman-teman Nah berarti Nah berarti deret selanjutnya itu adalah Bilangan 9 dan 16 Teman-teman Jadi jawabannya adalah yang C Gitu ya Gampang ya teman-teman Ini bakalan gampang Kalau kalian sering latihan teman-teman Oke kita lanjut ke soal TU yang terakhir Oke teman-teman Kita kembali lagi ke soal TU yang terakhir ya Nah disini kita lihat Mencari kesetaraan gambar ya teman-teman Nah disini adalah lambang tambah Kemudian awalnya lambang tambahnya itu disini nih teman-teman Terus tiba-tiba aturan kalau Aturan disini kan Tapi dia berpindah disini teman-teman Jajar genjangnya juga awalnya disini Tapi dia sekarang disini Nah menurut kalian ini kira-kira diapain teman-teman Oke ini itu diberi cermin ya teman-teman Dicerminkan Pencerminan ya teman-teman Nah kalau misalnya ini dikasih cermin Maka hasil yang keluar bayangannya itu seperti ini teman-teman Nah jaraknya juga itu sama Nah kalau misalnya jaraknya itu gak sama Itu juga salah teman-teman Nah kalau misalnya jaraknya jauh Maka hasil bayangannya juga harus jauh Kayak gitu Nah jadi berarti disini Kita harus kasih cermin juga nih teman-teman Nah kalau misalnya ini dikasih cermin Kira-kira bayangan yang dihasilkan seperti apa Harusnya disini adalah persegi 4 Kemudian disini segi 3 Terus disini harusnya segi 5 ya teman-teman Segi 5 Anggaplah ini segi 5 teman-teman aku gak bisa menggambar Terus itu segi 6 nya disini Nah kayak gitu ya teman-teman Ini segi 6 ya ini segi 5 Nah coba kita cari di option yang gambarnya seperti ini Ini benar urutannya Tapi sayangnya ini kebalik Nah ininya ini yang kebalik Aturan kan tetap di atas teman-teman Tapi ini malah ke bawah Karena ini pencerminan Ya kan teman-teman Jadi yang A ini aku eliminasi Kalau dan yang B juga aku eliminasi Karena ujung segitiganya kebalik Yang C juga ini aku jelas eliminasi Yang D juga Nah kemudian yang E Nah yang E ini yang sama ya teman-teman Jadi jawabannya adalah yang E Gitu ya teman-teman Oke kita lanjut lagi ke soal TKP Nah ini dia soal nomor 11 nih teman-teman Dhani adalah seorang ketua OSIS Pada tahun ajaran ini Sekolah Dhani ditunjuk sebagai tuan rumah Dalam kegiatan ajang olahraga tingkat daerah Untuk mempersiapkan acara tersebut Dhani ditugaskan pihak sekolah Untuk mempersiapkan acara tersebut Apa yang Dhani lakukan? Oke disini posisinya si Dhani itu sebagai ketua OSIS Nah sebagai ketua OSIS ya Terus si Dhani itu ditunjuk nih sebagai tuan rumah Dalam kegiatan ajang olahraga tingkat daerah Tapi di sisi lain dia juga ditugaskan Sama pihak sekolah nih untuk mempersiapkan acara sekolah gitu kan Karena kan dia ketua OSIS gitu Nah jadi kira-kira kalau kalian jadi Dhani Itu yang kalian lakukan tuh apa teman-teman Gitu ya Coba yang A bersikap biasa saja dan segera mengutus anggota OSIS lainnya Untuk mempersiapkan acara tersebut Oke yang A ini menurut aku kurang tepat ya teman-teman Kenapa? Karena ada kata bersikap biasa saja Jadi dia kayak kurang bertanggung jawab gitu teman-teman Jadi yang A ini aku eliminasi Kemudian yang B Mengajak seluruh siswa untuk turut membantu dalam mempersiapkan acara supaya cepat Nah disini juga aku kurang setuju ya Dia mengajak seluruh siswa ini se-apa Baik sih baik teman-teman Cuman kan di OSIS itu kan udah punya bagiannya sendiri-sendiri kan teman-teman Bagian ada divisi ini Divisi humas Kemudian divisi perlengkapan Kayak gitu-gitu kan Jadi tidak perlu sih dia mengajak semua siswa di sekolah tersebut untuk membantu Takutnya Apa ya Bukan malah menyelesaikan masalah Takutnya yang ada menambah masalah gitu teman-teman Jadi yang B aku kurang setuju ya Kalau kalian setuju coba komen di kolom komentar Oke yang C Berusaha mempersiapkan acara tersebut sekuat tenaga dengan bantuan teman-teman lainnya Oke ini boleh ya Kemudian yang D mengadakan rapat seluruh keanggotaan OSIS Untuk membahas segala keperluan dan membuat divisi-divisi penunjang acara Oke ini boleh Kemudian yang E segera mengadakan rapat dan membagikan tugas-tugas kepada setiap anggota OSIS Oke diantara ketiga ini menurut kalian yang paling tepat yang mana teman-teman Yang ini menurut aku kalau yang C ini juga kurang tepat ya teman-teman Ini kayak membantuan teman-teman lainnya Nah ini teman-teman maksudnya dalam kategori anggota OSIS atau teman-teman yang bukan anggota OSIS teman-teman Jadi yang C ini jawabannya sebenarnya masih ngambang ya Nah jadi yang C ini aku eliminasi Kemudian yang D itu mengadakan rapat Nah D sama E ini sama-sama mengadakan rapat nih teman-teman Nah yang D ada rapat yang E juga ada rapat Nah kemudian dia membahas segala keperluan ya kan Dan membuat divisi-divisi penunjang acara Nah bedanya itu disini Nah si D itu ada membahas segala keperluan serta membuat divisi-divisinya teman-teman Sedangkan di E itu membagikan tugas-tugas kepada setiap anggota OSIS Nah harusnya dia sebagai kategori dalam rapat tersebut Nah ini dijelaskan ya Untuk ini apa membahas segala keperluan nih Serta membuat ini teman-teman divisi-divisi penunjang Jadi misalnya si A itu sebagai humas Kemudian yang si B itu sebagai seksi perlengkapan Si C sebagai seksi acara Jadi itu terkoordinasi dengan baik teman-teman Dan semuanya itu terkontrol dengan baik Nah kalau cuma membagikan tugas-tugas kepada setiap anggota OSIS Bahkan mereka nantinya bingung Tugas mereka yang mau mereka kerjakan itu apa gitu Karena nggak apa ya Nggak ini Nggak mengkerucut kayak gitu teman-teman Nah jadi jawabannya mengandung poin 5 itu adalah yang D ya Nah yang D itu poin 5 Kemudian yang E poinnya 4 Kemudian yang C itu poinnya 3 Yang B itu poinnya 2 Serta yang A itu poinnya 1 Gitu ya teman-teman Oke kita lanjut lagi ke soal nomor 12 Oke teman-teman disini kita masuk ke soal TKP nomor 12 Anda mendapatkan kesempatan untuk studi banding di luar negeri Oke kalian dapat kesempatan studi banding di luar negeri ya Kemudian disana memiliki budaya yang sangat berbeda dari Indonesia Nah contohnya dari makanan Pada suatu pertemuan salah satu makanan yang disajikan adalah makanan yang Anda tidak biasa makan Tetapi makanan tersebut sebenarnya tidak melanggar peraturan agama atau budaya teman-teman Nah kalian kalau di posisi ini sikap kalian itu gimana teman-teman Oke ini apa ya Adaptasi ya teman-teman Nah ini sosial budaya Nah harusnya kalau di soal kayak gini Lagipula kan dia makanannya hanya karena gak biasa aja kan Tapi dia gak ada melanggar peraturan agama atau budaya Nah sebaiknya sikap yang harus kita lakukan itu adalah mencoba Nah gitu ya teman-teman Atau memakannya lah gitu Nah jadi kalau jawaban yang tidak mau makan kita eliminasi langsung ya Nah yang A saya tidak akan mau makan Nah ini juga aku eliminasi Kemudian yang B saya mencoba sedikit Oke dia ada mencoba teman-teman kita keep dulu Kalau dan yang C saya menjelaskan kepada penyedia bahwa hidangan tersebut tidak sesuai dengan budaya Anda Nah ini yang C ini kurang setuju ya Ini dikhawatirkan malah takut menyakitkan hati mereka gitu ya Nah kemudian yang D saya bersedia makan Oke ini kita keep Kemudian yang E saya ragu-ragu apakah akan makan atau tidak Nah yang ragu-ragu ini harus kita eliminasi teman-teman Karena ini kayak tidak apa ya Tidak punya pendirian teman-teman Jadi yang E ini aku eliminasi Nah jadi tersisa dua opsi nya Antara B sama D menurut kalian yang tepatnya yang mana teman-teman Apakah kita harus mencoba sedikit hanya untuk menghormatinya Atau kita makan nih walaupun sebenarnya kita tidak suka kayak gitu teman-teman Nah menurut kalian yang baiknya itu yang mana Oke menurut aku poin limanya itu adalah yang D teman-teman Yaitu saya bersedia makan walaupun sebenarnya tidak suka Ini sebenarnya menurut aku sih lebih baik ya daripada yang B Yang B itu saya mencoba sedikit Sedikit untuk menghormatinya teman-teman Nah kalau misalnya kalian nih jadi tuan rumah lah gitu kan Memberi makanan sama tamu kalian Tau-tau tamu kalian itu cuma makan sedikit aja Pasti kalian di dalam hati tuh mikir kan Ini mungkin makanan yang gak enak Atau mereka yang gak suka tuh kayak gimana gitu kan Jadi ini bisa membuat persangka buruk nih sama orang-orang teman-teman Walaupun niatnya ya emang menghormati kayak gitu kan Nah jadi yang B ini aku kurang setuju Nah jadi poin limanya itu ada di D Poin empatnya itu ada di B Kemudian poin tiga Poin tiganya itu ada di E ya Poin tiganya itu ada di E Kemudian yang C itu poin dua Dan poin satunya itu ada di A Nah gitu ya teman-teman Oke kita lanjut lagi ke soal nomor tiga belas Oke teman-teman ini dia masuk ke soal nomor tiga belas Kita baca bareng-bareng Pagi itu anda hendak berangkat pergi ke kantor Jarak antara rumah anda menuju ke kantor sekitar 30 km Ketika anda sedang menunggu bus di halte sebentar lagi Ada lansia yang meminta tolong anda untuk membantu menyeberang Apakah yang akan anda lakukan? Oke disini kalian jarak antara kantor dengan rumah Itu 30 km ya Kemudian disaat anda sedang menunggu Menunggu ya teman-teman Di bus halte sebentar lagi Nah ini dia Berarti kalian posisinya disini lagi menunggu ya teman-teman Menunggu si busnya di halte Tiba-tiba ada nih nenek-nenek atau lansia yang minta tolong sama kalian Buat bantu nyeberangin jalan teman-teman Nah misalnya kalau kalian ada di posisi ini Yang kalian lakukan itu apa teman-teman? Coba yang A pura-pura tidak mendengar Nah ini tuh wah gaswat banget teman-teman Gak bagus ya Jadi aku eliminasi Kemudian yang B Meminta tolong polisi yang ada di sekitar halte untuk menyeberangkan lansia itu Keep dulu ya Kemudian yang C membantu lansia itu menyeberang sampai pada tujuan Oke keep Kemudian yang D mendengarkan lansia itu namun diam saja karena takut tertinggal bus Nah ini juga aku eliminasi teman-teman Kemudian yang E meminta lansia tersebut menyeberang sendiri Karena anda dikejar-kejar jadwal kedatangan bus Oke ini juga aku eliminasi Nah posisi kalian tuh sedang menunggu teman-teman Menunggu ya Menunggu bus di halte Artinya busnya itu belum datang gitu ya teman-teman Nah kira-kira kalau kalian di posisi ini Coba kalian bayangkan Kalian di posisi ini tuh Apa sih yang harus kalian lakukan gitu ya teman-teman Kalau aku sih menjawab soal TKP tuh kayak gitu sih biasanya gitu Nah kalau yang B itu meminta tolong polisi yang ada di sekitar halte untuk menyeberangkan lansia itu Nah kalau menurut aku ini menurut pribadi aku ya kalau misalnya kalian gak setuju boleh komen di kolom komentar Nah ini kalau posisinya kalian lagi buru-buru Misalnya bus kalian datang Apa udah tiba Terus nenek-nenek itu tiba-tiba minta tolong nyeberangin Nah ini mungkin bisa ya teman-teman yang B Tapi disini bus kalian tuh belum datang teman-teman Dan kalian itu masih nunggu Nunggu busnya datang gitu Terus ada nenek-nenek tuh minta tolong Nah jadi menurut aku yang paling tepat itu adalah yang C Itu membantu lansia itu menyeberang sampai pada tujuan gitu ya Nah kalau misalnya B Kalau misalnya si busnya udah datang Terus pas di waktu yang bersamaan si neneknya juga minta tolong nyeberangin Kemungkinan jawaban B ini benar teman-teman Poin limanya gitu Tapi ini sekali lagi ini pendapat aku ya teman-teman Karena ini kan TKP beda pribadi beda orang kan beda lagi pendapatnya kan teman-teman Misalnya kalau kalian kurang setuju Boleh komen di kolom komentar dan jangan lupa disertakan alasannya Oke jadi menurut aku C itu ada poinnya 5 Kemudian B itu 4 Kemudian yang poin 3 Poin 3 itu adalah yang D ya Kemudian poin 2 tersebut adalah yang A Dan poin 1 nya adalah yang E Nah gitu ya teman-teman Oke kita lanjut lagi ke soal nomor 14 Oke teman-teman kita kembali lagi ke soal nomor 14 Coba kita baca bareng-bareng Pada suatu perlombaan yang diikuti semua pegawai di perusahaan tempat anda bekerja Anda termasukkan didat yang berpeluang besar menang Namun di hari pengumuman Anda ternyata berada di peringkat ketiga nih teman-teman Dan anda dikalahkan oleh 2 junior di tempat anda bekerja Bagaimana kah sikap anda? Oke misalnya nih kalian atasan bukan atasan senior ya teman-teman Kalian senior nih udah kayak percaya diri gitu kan bakalan menang Tapi ternyata kalian dikalahkan sama 2 orang junior di tempat kerja kalian teman-teman Dan kalian itu cuma bisa dapat juara ketiga Nah sikap kalian tuh kira-kira gimana sih? Coba kita lihat yang A Biasa saja saya berpikir kemenangan adalah hak siapa saja termasuk junior saya Oke kita keep dulu ya Kemudian yang B Tetap semangat karena tahun depan akan ada perlombaan yang sama Dan harus ada konsep latihan yang tepat untuk mengalahkan saingan termasuk junior Oke teman-teman Ini tuh menurut aku kurang tepat ya karena ada kalimat ini Dia berusaha latihan untuk mengalahkan saingan termasuk junior teman-teman Jadi ini kayak lebih bersikap kayak arogan ya teman-teman Jadi yang B ini aku eliminasi ya Kemudian yang C Semakin giat dalam berlatih untuk kesiapan lomba tahun depan Dan tidak lupa berdoa setiap hari agar diberi kesehatan Oke ini kita keep Kemudian yang D mencoba mencari tahu apa penyebab kekelahan Semua orang tahu bahwa Anda adalah calon kuat untuk menjadi pemenang Tetapi kenapa hanya mampu mendapat juara tiga Nah ini juga kayak apa ya Kayak terlalu memaksakan diri teman-teman untuk menjadi juara satu Nah jadi yang D ini aku kurang setuju dan aku eliminasi Koden yang E Bersyukur kepada Tuhan dan tetap semangat apapun hasilnya Yang sudah diperoleh yang terpenting sudah berusaha dan mengucapkan selamat kepada pemenang Karena tidak ada istilah junior atau senior di dalam lomba Oke teman-teman Disini kalian itu kan tetap juga menang ya Walaupun dapat peringkat ketiga Nah kira-kira kalian harus bersyukur gak teman-teman Harus ya Jadi kalian tuh harus bersyukur Walaupun kalian cuma dapat peringkat ketiga teman-teman Terus walaupun kalian nih dikalahkan sama junior kalian Kalian tuh harus tetap semangat gitu teman-teman Apapun hasilnya Mau kalian juara ke atau enggak ke Kalian harus tetap semangat Karena kalian udah melakukan usaha yang sudah maksimal teman-teman Nah kemudian setelah itu Ini kan dua orangnya ini nih menang nih kan Apa sih yang harus kita lakukan Nah itu adalah mengucapkan selamat kepada pemenang Karena tidak ada istilah junior atau senior di dalam lomba Jadi tuh kalau kompetisi tuh Mau junior mau senior itu pukul rata teman-teman Sama aja gitu kan Nah jadi yang paling tepat itu menurut aku adalah yang E teman-teman Itu adalah poinnya Oke ini poinnya 4 Kemudian yang 3 itu poinnya adalah yang A ya Poin 3 Kemudian poin 1 eh poin 2 Poin 2 nya itu adalah yang D dan poin 1 nya itu adalah yang B gitu ya teman-teman Oke kita lanjut lagi ke soal yang terakhir Oke kita lanjut nih yang soal terakhir Kita baca bareng-bareng Ayah anda adalah bendahara masjid di lingkungan sekitar anda Untuk perbaikan masjid Masyarakat sepakat untuk iuran Kemudian dikumpulkan ke masing-masing ketua RT Kemudian diserahkan ke bendahara setelah uang terkumpul Keluarga anda termasuk ke dalam RT 3 Oke Satu minggu kemudian uang sudah terkumpul dari semua RT Kecuali RT 3 Nah padahal pembangunan itu harus segera dilakukan Bendahara pun menagih ke ketua RT Tapi beliau mengatakan bahwa uang tersebut Telah dipakai untuk keperluan pribadinya nih teman-teman Dan akan berjanji akan mengganti secepatnya Nah si warga RT 3 dan ayah kalian itu sebenarnya udah tau nih Kebiasaan RT 3 Yang tidak amanah Nah sampai saat ini juga uang perbaikan masjid belum juga disetorkan Padahal pembangunan tersebut harus segera dilaksanakan gitu kan Tapi juga masih belum tersetorkan uangnya Nah sikap kalian sebagai warga RT 3 adalah Nah disini ayah kalian itu adalah bendahara ya Bendahara di masjid Kemudian kalian juga merupakan salah satu warga dari RT 3 Nah kira-kira kalau kalian punya ketua RT kayak gini Kalian apain teman-teman? Apa kalian gebukin? Atau gimana teman-teman? Coba komen di kolom komentar ya Nah disini aku bakalan langsung ke optionnya A menegur RT 3 walaupun hubungan anda menjadi renggang Oh ini gak boleh ya teman-teman Kita negur sampai menjadi hubungannya renggang itu gak boleh ya teman-teman Karena dapat menyebabkan perpecahan Nah jadi yang A ini aku kurang setuju Kemudian yang B menyampaikan kepada anak ketua RT Karena usianya sebaya dengan anda supaya anaknya saja yang menyampaikan Oke boleh lah ya Kemudian yang C Mendesak ayah anda selaku bendahara masjid untuk terus menagi kepada ketua RT Mendesak ayah anda selaku bendahara masjid untuk terus menagi kepada ketua RT Ya boleh lah ya kita keep dulu Kemudian yang D Mengampaikan keluhan kepada perangkat desa yang lebih tinggi terkait perilaku ketua RT 3 Oke boleh Dan yang E Membuat petisi supaya ketua RT segera mengembalikan uang tersebut dengan mengajak warga sekitar untuk mendatangani petisi itu Menurut aku membuat petisi itu gak perlu ya teman-teman Nah jadi ini aku kurang tepat ya Yang E Nah jadi tersisa 3 option teman-teman Ketiga ini menurut kalian yang poinnya paling tinggi itu yang mana Coba komen di kolom komentar Oke Coba kita lihat lagi dan kita eliminasi ya Kita mendesak ayah anda selaku bendahara Nah kata mendesak ini Kalau misalnya kita mendesak ayah Kalian Eh kalian kan bendahara nih Terus kita desak-desak nih Supaya suruh Apa Supaya ditagih terus tuh uang RT-nya Uang kepada RT-nya Takutnya ini bakalan menjadi seperti ini Seperti yang A nih teman-teman Hubungannya menjadi renggang Dan itu bakalan memicu yang namanya Perkelahian atau konflik gitu Nah jadi yang C ini menimbulkan masalah baru ya Jadi kurang tepat Kurang yang B Menyampaikan kepada anak ketua RT Karena usianya sebaya dengan anda Supaya anaknya saja yang menyampaikan Oke yang B ini Ini tuh boleh juga sih Cuman takutnya Apa yang kita sampaikan Itu kayak apa ya Ada dilebih-lebihkan Atau dikurang-kurangkan gitu Dan juga Dampaknya juga Selain itu Hubungan kalian sama anaknya Si RT-3 ini Juga bisa ikut renggang Teman-teman Itu Karena dia Kayak mikir Kayak apa aja Kayak gitu ya Teman-teman Pokoknya kayak gitu Pasti nanti Si anak ketua RT-nya Takutnya Tidak bisa menerima nih teman-teman Ayahnya dikatain kayak gitu Nah jadi yang B ini menurut aku kurang tepat Nah jadi yang paling tepat itu Ada yang D teman-teman Karena disini Kita sebagai warga Itu kalau misalnya ada kayak gini Ya kita Sampaikan aja nih Keluhan kita ke perangkat desa Itu mungkin Apa Kepala desa Pastikan ada disitu Ada kepala desa Kepala dusun Dan sebagainya Ya kan yang lebih tinggi Terkait perilaku ketua RT-3 Nah untuk Tindakan selanjutnya Itu biar mereka saja Yang mengurusinya Gitu Yang menyelesaikannya Nah jadi Kalau seperti ini Hubungan kalian dengan RT Tetap baik Hubungan kalian dengan Anak RT-nya juga Tetap baik teman-teman Jadi Yang D ini adalah Jawaban yang paling tepat ya Kalau yang Jadi yang ini Poinnya 5 Kemudian yang Kalau poinnya 4 itu Ada di B ya Kemudian Poin 3-nya Itu adalah Yang E Dan poin 2-nya Itu ada di C Dan poin 1-nya Ada di A Gitu ya teman-teman Kalau misalnya Kalian kurang setuju Boleh komen di kolom komentar Dan jangan lupa Disertain alasannya Oke teman-teman Kalian udah bener berapa Coba komen di kolom komentar ya Oke teman-teman Segitu dulu Soal-soal tryout dari aku Kalau misalnya Kalian suka sama video ini Jangan lupa di like Dan di share Ke semua sosial media Yang kalian punya Supaya teman-teman Kalian juga bisa belajar Bareng aku Nah Kalau misalnya kalian ada Video terbaru Yang mau aku bikinin Kalian boleh Komen di kolom komentar ini Ataupun DM di Instagram aku Oke kita See you Apa Kita akhiri perjumpaan kita hari ini See you next video Bye-bye